Intro Siapa kamu? Selamat siang. Saya Rudi. Saya kesini mau ngakuin kesalahan saya. Matiin lagi teleponnya. Sampai jumpa. Kesalahan. Kesalahan. Saya... Saya sudah fitnah Andri. Tunggu. Sampai jumpa. Maksud kamu apa? Jadi sebenarnya Andri itu gak salah, Pak. Dia itu gak pernah ngelakuin bacaan seksual sama modelnya. Apalagi di masa waktu. Seleponnya karena saya kunci sama dia. Jadi dia gak mau bantu saya buat korbitin adik saya. Jadi harus di program barunya, Pak. Lu gak main-main kan sama ucapanku. Saya serius. Saya memang bersalah saya. Saya ngelakuin ini semua, emang. Bajaknya memang mirip, Pak. Sama di foto. Tapi... Foto Andri terima suami itu benar, kan? Gak, Pak. Itu semua ngerakai asa. Saya suruh teman saya foto diam-diam, Pak. Bapak wang panik, Pak. Sambut penutang bapak sama Andri, Pak. Karena ini gak salah. Saya yang salah. Saya minta maaf, Pak. Kalau begitu ini kesalahan kamu. Dan kamu harus bertanggung jawabannya kesalahan kamu. Kamu sudah merusak bawa baik orang lain. Pak, Pak. Saya minta maaf, Pak. Tapi... Bapak gak penjara yang saya kan, Pak? Saya belum siap, Pak. Di penjara, Pak. Saya hilaf. Soal lu di penjara, Pak. Itu urusan polisi. Tapi lu tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan. Terima kasih. Pak, saya belum bisa ke penjara, Pak. Kan saya bilang aku, Pak. Pak, ya ampun, Pak. Seagaknya, kasus Andri sekarang udah ditutup. Sekarang saatnya gue ambil video rekaman itu dari Andri. Pasti dia masih punya staff kopinya di laptop. Gue harus pastiin. Video rekaman itu hilang, Lala. Pongo, bisa kaya bicara sebentar? Iya, iya, iya. Iya, 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 ada apa saya buat salah, ya? Saya mau dipecat, ya? Enggak, bukan itu. Bukan masalah kerjaan. Saya cuma mau ngomongin masalah adik saya, Mita. Mita? Kenapa Mita nggak? Jadi, kemarin Mita tuh sempat cerita sama saya. Kalau dia tuh sama kamu udah pacaran. Tapi, beberapa hari ini termasuk sekarang, mukanya selalu murung. Ya, siapa lagi kalau bukan berantem sama kamu? Saya tuh mau ditanya, kalian tuh ada hubungan apa ya? Beneran pacaran? Saya tuh memang suka soal minta, Mita. Dan kami memang sempat dekat. Tapi ya, cuman segera begitu aja sih, Mita. Jadi kamu mau main-main sama adik saya? Wah, bukan begitu maksudnya. Aduh, gimana jelasinnya saya ya? Ah, maksudnya... Tomo, kamu tahu kan? Mita itu adik saya satu-satunya. Dan kamu tahu juga kan? Dia tuh udah nggak mudah lagi. Jadi kalau kamu nggak ada kepastian, nggak mau nikahin dia, yaudah tinggalkan adik saya. Pikirin aja tuh. Tunggu kan, baru dibilang gitu aja, nggak ada orang udah marah. Apalagi aku bilang kalau aku udah punya anak. Gimana sih? Saya libur nggak angkat-angkat tanggutnya. Kenapa aku mau kasih tahu ke dia kalau kasusnya sudah selesai? Gimana kalau dia sudah sembarirah sama itu? Salah jauh. Bu Ana? Bu Ana kenapa nangis? Nggak, nggak. Aku cuma keliripan aja kok. Oh. Lebih baik gue pergi dari sini. Nggak boleh ada karyawan yang tahu kalau gue ada yang ada masalah. Jangan-jangan Bu Ana abis berantem sama Pak Deni sih. Iya, ya. Sudah ya? Ana? Ya ampun, Ana, kamu kenapa? Nggak, Bu. Aku nggak apa-apa. An, kamu nangis. Kamu lagi berantem sama Deni sih ya? Ya, udah deh. Lo tuh nggak usah sampai diri. Lo seneng kan? Nanti gue berantem sama Deni sih. Biar lo bisa dirompok. Ya kan? Astagfirullahaladzim, Ana. Ana tuh nggak ada pikiran kayak gitu, An. Udahlah. Lo tuh nggak usah sok perhatian sama gue. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa? Apa aku bikin masalah di rumah tangganya? Aku harus berusaha menghindari dari Deni sih. Siapa ini? Ya, sebelumnya. Sayang, Bu. Kamu kok kesini nggak bilang-bilang, nak? Kenapa? Sampai nangis kayak gini? Sampai nangis kayak gini ada apa-apa. Kamu berantem sama Deni sih. Enggak kok, Bu. Ayo, udah. Ayo, duduk ya. Yaudah, Ibu bikinin kamu kopi atau teh, ya? Enggak, nggak usah, Bu. Eh, Ibu tuh tadi bikin puding coklat. Ntar ya, Ibu ambilin. Ini tuh puding kesukaan kamu, puding coklat. Coba deh, kamu makan. Jadi, kamu tetap lihat. Lihat banget, saya. Jangan lupa. Busu apet yang akan terlihat. Masih kayak gini. Kenapa? Kenapa sayang kok? Gak enak ya pudingnya ya? Baru dibuat kok tadi. Gak enggak, kalau aku bu, emang perutannya lagi mua. Muah? Ya Allah pasti kamu hamil ya? Hamil? Enggak, enggak enggak. Anak gak hamil? Loh sayang, kalau orang hamil itu emang gitu. Makanan kesukaannya aja jadi gak suka. Tapi udah, lawan aja aku nangisnya. Lawan. Rasa sedih kamu dilawan. Ibu tahu ini pasti kamu hamil. Ibu yakin deh. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Ya sayang siapa tahu aja. Mendingan kamu ke dokter. Ya. Ya. Ibu udah gak sabar punya cucu. Ya, ke dokter. Di sana lagi. Ke dokter sana kamu ngomong ada di sini. Ya udah. Aku ngapain ibu. Ibu udah gak sabar ya. Buka ibu. Udah. Sana. Ya. Ya Allah. Anak hamil. Aku harus kasih tahu yang disini. Telefon ah. Dari awal. Memang papa udah gak yakin. Kalo Andri itu yang membuat kejahatan ini. Karena. Keliatannya Andri itu anak yang baik dan kreatif kok. Iya pak. Tapi namanya Andri sudah tercemar pada kantong. Gimana. Kalo kita kasih dia kompensasi. Ya bisa berupa gaji. Atau penghargaan. Tapi yang pasti tujuannya untuk memperbaiki namanya dia di kantong. Bener juga pak. Aku setuju. Ya. Akhirnya tuh teleponnya. Halo. Kediaman keluarga Adikuna dengan yang disini ada yang bisa dibantu. Oh. Oke. Ditunggu sebentar. Bu. Ini siapa? Ini siapa? Ini mamanya anak. Ada apa ya? Kok mamanya anak tiba-tiba lepon kamu? Gatau deh mah. Biar aku angkat dulu ya mah. Biar aku angkat dulu ya mah. Halo Bundora. Ya ada apa? Apa? Ya. 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 Sama-sama. Ini siapa. Ada apa makanya? Kata ketua kamu… Anak hamil. Jalan semuanya Maaf ya, aku baru pun Jalan semuanya 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 Masih pula gara-gara pukul. Ini omongan pagi-pagi. Marah-marah. Marah-marah semua. Apa sih? Tapi asalkan... Lo... Ngerti? Ditemu. Gapain? Ya santai aja mbak. Saya kesini tuh disuruh sama bapak nanyain mbak mau sarapan apa. Susu, roti, teh apa-apa. Gak, gak, gak. 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 Sial. Kira-kira Yayan dengar gak ya? Gak, 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 gak. Gak mungkin gak mbak, gak mungkin apas Sainga dengar. Min stair. Kenapa? Gak apa? Sayang, kamu tau kan, orang yang udah nunduk Andri, udah masuk penjara sekarang Iya say, aku tau, kenapa? Ya gapapa sih, aku cuma kasihan aja sebenernya sama dia Cuman yaudah Pak, hitung-hitung, dia harus mempertanggung jawabnya, perbuatannya dia Oh iya satu lagi, aku sama papa udah mikirin baik-baik ya Pak Kalau aku sama papa mau kasih sesuatu, aku bonus lah, apa-apa sama aku Nah, namanya Andri kan sudah tercetak Eh, iya bagus lah kalau gitu Oh iya Pak, tadi barusan Pak Surya Direktur Miracle Beauty telpon aku Katanya mereka mau ngajak aku kerjasama bareng mereka Apa? Dari bener berusaha gitu Memangnya dia gak tau kalau kamu hitung nantunya adikku? Ya mereka pasti tau lah Pak Terus kamu tolak kan? Aku belum kasih jawaban sih Soalnya aku masih nunggu kepastian dari Papa Kepastian apa? Kepastian kalau Papa bakal kasih aku jabatan perjalanan di kantor Kalau iya, aku akan tolak berbeda Kamu gak cuman? Kamu gak cuman? Eh, bukan lancam sih tapi Aku cuma mau pastikan aja Anak, Papa risiko Sebagian hari, Papa ngelihat ambisi dan keserakahan di kantor Kekayaan Ternyata telah mengutakan mata dan hati kamu Kepastian Anak 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 Iyi, lepas itu. Kamu tuh keras kepala tangan sih. Kamu ngancam papa. Aku kesel sama pahamu. Kenapa sih? Dia susah banget kasih aku dapetan pengganti kantor. Aku menantinya sendiri. Ya kamu sabar sedikit dong. Papa itu gak nyamuk kasih kamu. Dia itu butuh kepercayaan dari kamu. Asalah kamu tahu. Papa ngebangun perusahaan ini dari nol. Jadi dia gak bisa sembarangan kasih orang. Tapi orang lain gak apa. Aku percaya sama aku. Kenapa aku enggak? Tempanya aku tetap selalu beranak. Aku akan tunjukkan ke kalian semua. Kalau aku bisa sukses dengan tanganku sendiri. Anak tunggu anak. Ipin Ipin main di sawah nih. Wah, wah, wah. Ini pasti ada yang gak beres nih. Tadi mbak Ana teleponan sama orang yang mencurigakan. Tadi mbak Ana teleponan sama orang yang mencurigakan. Nah sekarang mbak Ana berantem sama mas Deniz. Ini pasti ya Deniz sembunyi. Wah, wah, wah. Harus cari tahu nih. Ini penting. Bagus. Bagus. Bagus, 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 bagus sekali. Bagus. Bagus. Maksud lo bagus apaan? Bagus. Karena akhirnya kasus lo ditutup dan lo ditutup dan lo ditutup yang tidak bisa. Bahkan katanya, kontrak lo bakal dipertanjang dan lo juga bakal dapat bonus gaji. Dekat banget ya. Akhirnya usaha lo ditutup kantor itu heboh aja. Wah, anak. Kamu gak boleh kayak gitu dong ngomongnya? Lah bu, siapa tahu ya? Bagian nih ya, di zaman sekarang. Semua orang akan melakukan apapun untuk mendapatkan kesuksesan. Pak, kalau di dia, sutradaranya gak terkenal. Udah, udah, udah. Kamu gak usah ngomongnya tegak-tegak deh. Ya, buku kan berbeda nanti. Anak, ibu itu kan aku. Bukan dia. Tidak ada yang bilang siapa-siapa. Cuman kah? Udah, ibu. Kita gak usah ngomongin. Jadi, kedatangan aku ke sini, aku mau kasih tahu ke kalian semua. Kalau mulai sekarang, aku akan kerja sama dengan merek-merek. Jadi, kalau berdua bakalan senang, kan? Gak suka antar lagi sama gue. Miracle Beauty itu bukannya saingan perusahaan. Mertua kamu. Bu, emang ini gak masalah kamu kerja di sana? Masa gue adalah sama semua. Anak, anak. Anak, tunggu. Anak, tunggu. Apa lagi, si bu? Anak, hidup kamu tuh udah enak banget. Kamu tuh ya, tinggal ngurusin suami, ngurusin anak, punya keluarga yang benar muda. Hidup kamu tuh udah bahagia banget. Enggak, bu. Anak masih belum puas. Anak masih muda. Banyak banget keinginan Anak yang belum tercapai. Jadi, kalau ada kesempatan, Anak gak bakalan telah, bu. Anak! 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 Terus kamu tolak, kan? Aku belum kasih jawaban, sih. Soalnya aku masih nunggu kepastian dari... Papa. Kalau Papa bakal kasih aku jabatan penting di kantor. Kamu gak cepat. Semakin harap, Papa ngelihat ambisi dan keserakahan di mata kamu. Kekayaan. Ternyata telah menggunakan mata dan hati kamu. Kak Dennis. Iya, Dih. Aku mau ngomong sama kakak. Kenapa, Dih? Aku gak ngerti ya, kak. Maksud kak Ana tuh apa sih? Kok bisa-bisanya dia mau kerja sama perusahaan saingan kita? Dih, kamu tenang dulu. Gimana aku mau tenang, kak? Kak, kalau kayak gini caranya, kak Ana tuh sama aja mau ngehianatin keluarga kita. Udah kamu ngusah emosi dulu, ya. Gimana aku gak emosi sih, kak? Kak, kalau kayak gini caranya nih ya, kak. Dia tuh sama aja mau nantangin aku, tau gak? Emang aku gak bisa apa ngomong sama dia? Udah, tapi dia gak mau dengerin aku. Dia itu kepengen sukses ambisinya dari tangan dia sendiri. Oh? Jadi dengan dia mewujudkan ambisinya, dia rela ngancurin bisnis suaminya. Aduh, kak. Selama ini aku udah cukup hormat dan respect sama dia. Karena dia tuh pakai ipar aku. Tapi kalau kayak gini caranya, aku gak bisa lagi, kak. Dia sama aja mau nusuk luar belakang kita dari belakang. Di, Diana. Adi. Mama. Kamu pasti pusing mengirim ucapkan anak tadi pagi, ya. Iya, Mak. Ini dia yang aku takutin dari dulu, Ma. Makanya aku pisahin Dennis sama Ani. Aku juga gak ngerti. Kenapa aku harus berubah fikiran cuma gara-gara anak. Tolongin aku yang hampir meninggal. Kalau bakal begini kejadiannya, aku pasti berjauhin Dennis sejauh-jauhnya dari si anak. Masih sudah menjadi bubur, Adi. Buat apa menyesali sesuatu yang yang udah terjadi. Terus gimana, Ma? Terus terhapus karena bingung banget. Menurut Mama, sebaiknya lihatkan aja anak yang kerja di perusahaan itu. Kok gitu, Ma? Tapi itu kan belum terjadi, Adi. Siapa yang bisa jamin kalau anak pindah ke perusahaan itu terus perusahaan kita jadi bangkrut? Atau siapa yang bisa memastikan kalau anak akan lebih sukses di perusahaan itu? Siapa tahu dengan pindahnya anak ke perusahaan itu, dia akan sadar bahwa gak ada perusahaan yang lebih baik daripada perusahaan Adi guna? Ma, apa aku balik lagi aja ngurus perusahaan itu? Kamu serius? Bagaimana kalau tiba-tiba kamu kena serangan jantung? Ya, Mama. Wajar, Mama. Aku kan udah tua. Jadi wajar aja kalau aku sakit-sakitan. Tapi paling enggak, Ma. Aku bisa-bisa ngelindungin Dennis. Supaya Dennis gak kalah lagi sama istrinya. Ya, tapi Mama minta kamu jantung keci seorang bayang. Dia bagaimanapun, dia akan mantu kita, istrinya Dennis. Dan Mama juga tak mau kalau masalah ini nanti akan tinggal sedih. Ya? Iya. Aku juga tidak suka dengan perempuan kita. Tapi dia bagaimanapun, dia adalah istri Dennis. Dan aku tidak mau keluarganya semakin kacau karena perempuan itu. Minta. Pak Jiru kok diem aja sih? Kok bantuin ya? Gak usah. Aku bantuin. Ini juga juga, sah. Aku sebenarnya. Aku bantuin ya. Gak usah. Ini kamu capek loh. Sini-sini, aku bantuin. Gak usah. Aku kan dia gak usah. Astaga. Gimana sih, mas? Orang lagi makan jadi berantakan tuh. Apa aku, maaf. Ayo, Bu. Kita pergi, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Masya Allah. Kalian kenapa sih? Kalau ribut ya biasa aja dong. Kulian tuh pelanggan tuh pada kabur tuh. Gara-gara kalian. Kalau ribut kayak ABG, deh. Dia duluan, Mbak. Maaf, Mbak. Tadi saya dilepasin. Minta soalnya. Udah, 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 udah. Tahu gak? Ini tempat kan tempat kita cari nafkah. Lihat kan tadi? Pada pelanggan, pelanggan. Gara-gara kalian tuh pada ribut. Kalau ribut tuh cari tempat. Di luar, kayak di mana. Udah sekarang minta. Beresin tuh. Momok. Antarin makan, antar bandul dulu. Sos, barisnya, Mbak. Aku panggilin lagi. Tidak usah. Oke, cari makanan. Alamat dari situ. Alamat dari situ. Di SMS juga, Mbak. Udah cepet. Iya, Mbak. Ini lagi. Temu lagi. Apa? Pak, ini surat Jernina Pagabasan untuk kundi. Baik. Ini formulir diisi dan dikatakan. Iya, tolong ingatkan teman Anda. Jangan suka menfitnya. Untungnya orang tersebut tidak menuntutnya. Iya, Pak. Silahkan. Selamat siang, Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Karena Ibu telah menjaminkan. Ini enak banget deh. Emang kok orang kaya makanya enak begini. Ini enak gemuk gue langsung. Mari, Pak. Di kafe ini, kopinya sangat enak. Makanya saya ajak Bapak untuk menginis. Pak, kita makannya di sebelah sana. Selamat. contohnya. Buah. dots. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.